Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lanjut lagi ke bagian part 2 nomor 5-8 mari kita coba ya jadi perhatikan gambar berikut maka persentase diskon yang didapatkan adalah titik-titik kita ya nah disini kalau misalkan kita mau lihat caranya adalah pertama kita lihat nih disini 275.000 ya dikurang dengan 231.000 sama dengan karena kita mau mencari persentase diskonnya maka kita tulis aja IE per 100 namanya persentase kan per 100 gitu ya dikali berapa? dikali adalah angka yang sebelum diskonnya yaitu 275.000 gitu ya nah sekarang kita kurang ini 275.000 dikurang 2.231 ya sama dengan 44.000 sama dengan ini bisa kita bagi ya jadi tinggal IE per 1 dikali dengan 275.000 nah sekarang karena IE per 1 ini bisa menjadi sama dengan IE dikali dengan 275.000 nah karena kita kita mau mencari persentasenya maka yang si 275.000 ini kita akan pindahkan yang awalnya perkalian maka kalau pindah ruas itu akan menjadi pembagian gitu ya jadi per 275.000 sama dengan IE ini masih bisa kita bagi 10 maka tinggal 44.000 0 nya ada 2 dibagi dengan 275 sama dengan IE nah 4.400 dibagi dengan 275 itu hasilnya adalah 16 sama dengan IE nah jadi jelas ya jawaban yang paling tepat adalah yang opsion A seperti itu nah selanjutnya di nomor 6 Andi meminjam uang kepada kooperasi untuk modal usaha dengan uang sebesar 900.000 rupiah dengan mendapatkan keuntungan usaha bersama pertahunnya 6% ya jadi dia meminjamkan uang untuk modal usaha gitu ya agar keuntungan memperoleh sebesar 36.000 gitu ya maka Andi harus menaruh modal di kooperasi tersebut selama titik-titik ya oke kita mulai ya nah kalau kita mau mencari keuntungan gitu ya ini ada rumpusnya yang hampir milip dengan sebenarnya bunga tetapi kita ini disini mau mengambil keuntungan saja modal ya dikali dengan persentase keuntungan persentase keuntungan dikali dengan bunga nah kan dalam 1 tahun ada 12 bulan ya maka dibagi dengan 12 B ini bulan ya nah sekarang kita lihat ya M nya itu adalah modal usahanya 900.000 rupiah nah sekarang persentase keuntungannya itu kan atau kita singkat dengan PK 6% atau 6 per 100 gitu ya baru deh kita masukin disini keuntungannya berapa keuntungannya itu adalah 36.000 rupiah gitu maka kita masukin disini 36.000 rupiah dikali modalnya 900.000 rupiah dikali persentase keuntungannya atau PK nya tadi 6 per 100 dikali dengan B per 12 nah 6 sama 12 ini bisa kita perkecil dibagi berapa ya dibagi dengan 6 6 bagi 6 hasilnya 1 12 bagi 6 hasilnya 2 gitu ya nah selanjutnya apa yang bisa kita bagi lagi ya 100 dengan yang ada disini ya jadi sama dengan 36.000 sama dengan 9.000 gitu ya dikali dengan 1 per 1 nantinya ntar disini tinggal 1 aja dan tidak akan terpakai gitu ya B per 2 gitu nah selanjutnya jadi 36.000 di 9.000 nya kita pindah ruaskan terlebih dahulu biar gampang ya karena dia perkalian jadi 9.000 ini ini bisa kita coret nantinya gitu ya kita diemkan dulu yang penting kita udah tau dicoret 1 dikali B itu hasilnya B 1 dikali 2 itu hasilnya 2 ya jadi tinggal 36 dibagi dengan 9 sama dengan B per 2 oke kita lanjut kesini 36 dibagi dengan 9 itu hasilnya 4 sama dengan B per 2 nah karena kita mau meninggalkan B nya sendiri si 2 nya ini kita harus pindah ruaskan ya jadi 4 yang awalnya dibagi maka pindah ruas menjadi dikali sama dengan B 4 kali 2 ya hasilnya 8 gitu ya jadi opsi yang paling tepat adalah yang bagian D oke kita lanjut lagi ke nomor berikutnya Ibu Nana mau pergi beli baju ke pasar ia mampir ke toko beberapa buku ya beberapa toko gitu rincian masing-masing harga tokonya sebagai berikut jadi toko 1, 2, 3, 4 harganya 105 nah diskonnya 10% plus 5 seperti yang kemarin ya kita akan mencari murahan yang mana ya kalau secara sekilas kita tahu ya pasti murahan yang ini dari soal-soal yang sebelumnya juga dan di kelas nah disini toko dengan harga termurah yang dibayar oleh Ibu Nana gitu ya maka kita mencari ya yang pertama toko yang pertama itu tadi ya 105.000 dikali kita awalnya 10% dulu ditambah bukan berarti dia langsung sama dengan 15 itu enggak ya jadi kita harus 1-1 kalau ada bajanya ditambah 10 per 100 sama dengan 10.500 jadi 10 100.000 105.000 ya dikurang dengan 10.500 sama dengan 94.500 nah sekarang kita lanjut lagi nih ke 5% 94.500 dikali dengan 5 per 100 oke ini kita coret kita coret tinggal kalian lanjutin 94 ya 945 dikali dengan 5 jadi jawabannya adalah sama dengan 4725 nah sekarang karena kita udah tau ya tinggal kita kurangkan saja 94.500 dikurang dengan 4725 sama dengan hasilnya adalah 89 9775 nah ini harga yang harus dibayar oleh Bu Nana di toko yang pertama ke toko yang kedua 105.000 dikali dengan 15.000 persen ya eh 15 persen sama dengan berapa kita coret kita coret tinggal 1050 dikali dengan 15 sama dengan berapa 15.750 nah sekarang si 10 105.000 dikurang dengan 15.750 sama dengan 89.250 ternyata kalau misalkan toko 2 sama toko 1 itu lebih murah toko 1 ya langsung gitu ya nah sekarang ke toko 3 yang toko 3 itu 135.000 dikali dengan 24.000 persen sama dengan kita coret kita coret sama dengan 3 2 4 100 gitu ya jadi 135 dikurang dengan 3 2 400 sama dengan 10 100 2 600 nah ini lebih besar malah ya dari toko 1 sama toko 2 kita coba ke toko 4 gitu ya 126.000 dikali 35 per 100 sama dengan ini kita coret kita coret maka tinggal 126 gitu ya 0 dikali dengan 35 maka hasilnya ini berapa ya hasilnya 4 400 nah sekarang 126 nya ini kita kurangkan dengan hasil yang 44 100 gitu ya jadi sama dengan 81 900 jadi yang paling kecil kalau kita lihat dari sini ya ini 89 75 75 ini 89 250 ini 102 600 ini 81 900 jadi opsi yang paling murah adalah yang dibunakan adalah opsi D oke sekarang kita lanjut lagi ke bagian 8 ya perhatikan pernyataan di bawah ini kita langsung aja ke pertanyaan soalnya pernyataan yang merupakan sifat belah ketupat nah belah ketupat itu beda dengan layang-layang ya kalau belah ketupat ya seperti ini nantinya diagonal yang bagian vertikal ya itu kalau kita gambar lagi biar kalian lihat bedanya nih yang vertikal itu akan berbeda nantinya dengan yang horizontal horizontal itu yang mendatar ini akan berbeda ya oke kita lihat ya sisi yang berhadapan sama panjang gitu ya sisi yang berhadapan sama panjang oke ini sama ya sudut yang berhadapan sama besar ya sudut-sudut yang berhadapan sama besar kalau disini maka disini disini sama disini ya dan dibagi dua sama besar kalau dibagi dua juga sama besar oke ini benar ya jadi ini benar ini benar gitu ya oke kita cek lagi diagonal-diagonalnya saling membagi dua tapi tidak saling tegak lurus nah ini salah ya karena dia kan tegak lurus nih gitu ya nah kalau misalkan yang 4 diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri kenapa sih masih ada sumbu simetri kalau kalian lipat gitu ya berarti kan tinggal segini nantinya ya dia masih bisa simetri apalagi kalau kalian lipat ke arah bawah gitu ya masih sumbu simetri nah oleh karena itu makanya yang tepat adalah 1, 2, dan 4 option yang tepat adalah yang bagian D seperti itu oke mungkin cukup sekian pembahasan kali ini apabila ada kesalahan ucap mohon maaf wabillahi topik wadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati